Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang di channel Valtarot channel yang membahas tentang beberapa analisis pertandingan serta prediksi pertandingan dalam versi kartu tarot ini bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung silahkan untuk like, komen, dan subscribe untuk menjalin silaturrahmi diantara kita baik ya teman-teman kali ini kita akan mengangkat tema yaitu melihat analisis pertandingan serta prediksi pertandingan yaitu dari La Liga 2024 yaitu di pramusim ini antara Mallorca vs Real Madrid ya sepintas ya teman-teman dari Mallorca dan Real Madrid adalah merupakan lawan yang mungkin tidak sepadan untuk Real Madrid untuk saat ini karena beberapa dari pertandingan yang sebelumnya dari pertandingan yang sebelumnya yaitu Real Madrid dalam segi final Liga Super Cup 2024 Real Madrid kemarin menang dari Atalanta dengan skor 2-0 ya itu ada pemain dari istimewanya yaitu dari Mbappé ya teman-teman ya baik juga kita masuk ke dalam tema kita yaitu untuk melihat analisis pertandingan serta prediksi pertandingan dalam versi kartu tarot dan kartu uno yaitu antara Mallorca vs Real Madrid kita akan lihat energinya dan anggaplah ini sebagai hiburan semata saja jangan sampai kalian atau teman-teman semuanya gagal paham terhadap apapun ya anggaplah sebagai hiburan dan energi-energi sebagai hiburan juga untuk aturan main kita disini ya disebelah kanan saya kita peruntukkan untuk Mallorca disebelah kiri kita peruntukkan untuk Real Madrid kita akan bagi 2 kartu terlebih dahulu ya teman-teman ya kita akan buka untuk Mallorca ya untuk kartu dari Mallorca ya teman-teman ya dalam versi kartu tarotnya ya saya mengambil analisis serta energi yang tersirat dalam sebuah energi kartu tarot ya disini adalah merupakan bayangan ya teman-teman ya bayangan untuk memenangkan ya artinya apa ya untuk dari Mallorca Mallorca adalah tim yang solid juga ya mereka menggunakan strategi-strategi dalam pertandingannya apakah itu dari yang sebelumnya juga mereka memiliki kemampuan dan daya insting yang sangat kuat ya tapi mungkin kurang beruntungnya mereka kurang berjuang dan kurang konsisten dalam mengatur performa dari pemain-pemainnya apakah itu dari pelatihnya ya itu yang saya rasakan ya disini tidak menutup kemungkinan mereka memiliki sangat juang yang tinggi ya apalagi di pramusim La Liga saat ini dan saya akan memberikan juga untuk dalam analisis dari Real Madrid ya teman-teman ya ini adalah kartu sebuah kartu kebijaksanaan ya atau ibaratkan segala sesuatu adalah king ya atau rajanya ya nah disini ya seperti itu untuk Real Madrid ya mereka duduk di atas kayangan ya dalam arti kata ya mungkin mereka tidak ada lawannya dari La Liga ini ya yang dari pramusim ini ya artinya dalam sebuah kartu energi kartu tarot ya saya mengambil kesimpulan juga bahwa Real Madrid disini adalah sebuah king ya atau sebuah raja ya artinya disini mungkin tahtanya lebih tinggi dari Mallorca dan sebuah arti dalam sebuah pelangi adalah keindahannya teman-teman ya prediksi saya dalam versi kartu tarot adalah Real Madrid unggul ya unggul dari Mallorca dengan skor ganjil ya ya kenapa demikian ya karena Real Madrid memiliki sebuah performa yang baik dan susunan strategi yang baik juga itu contohnya saja dari Real Madrid versus Atalanta kemarin itu susunan dari pemainnya sudah apik atau sudah teratur terhadap susunan pemainnya dari Real Madrid ya teman-teman ya tapi apa ya tidak menutup kemungkinan juga Real Madrid akan unggul di babak kedua ya dalam versi kartu-kartu saya sini ya teman-teman ya memiliki arti semuanya jadi butuh energi dan hiburan semata saja dan untuk analisis dalam versi skor ganjil ya teman-teman yaitu mencangkup angka ganjil ya yaitu antara angka 7 dan angka 6 ya kalau kita bagi 2 ya disini akan terjadi skornya adalah 2, 1 ya 3, 1 dan 4, 0 ya itu akan terjadi hal yang seperti itu karena salah satu angka atau dalam skornya mengandung angka ganjil ya kenapa demikian ya karena disini akan tersirat angka yang seperti itu nah itu adalah semuanya analisis dalam versi kartu tarut ya teman-teman ya jadi butuh pemahamannya saja terhadap teman-teman semuanya ya untuk Mallorca versus Real Madrid dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor skor ganjil ya teman-teman itu ya teman-teman semuanya jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 2, 1, 1 Terima kasih.